Halo semuanya, kali ini Bapak Rengki sedang berada di Batam ya, tepatnya di Harbor Bay Batam nah, ini pintu masuknya seperti ini nah, ini kali keduanya aku ke Batam dulu yang pertama itu tahun 2022 awal 2022 masih COVID ya, terus gedung ini belum ada teman-teman Swiss Bell yang baru ini Swiss Bell Hotel Harbor Bay ini baru banget dibangun dan video kali ini aku pengen ajak kita keliling ke dalam Harbor Bay ya ada apa aja sih di dalam sini ya dan sebetulnya, kalau di hari sini itu teman-teman juga bisa nyebrang ke Singapura gitu, jadi ini tuh kayak buat pelabuhan juga ya, transit ya Batam, Singapura, Batam, Singapura gitu Singapura, Batam juga bisa ya nah, oke kita langsung masuk aja ya kita lihat-lihat ke dalam seperti apa ya ada apa aja, ada hotel apa aja ada tempat makan apa aja oke, ikutin terus ya nah, ini pintu masuknya mobil motor terus, di sini banyak ruko-ruko ya tempat usahanya macem-macem nanti kita lihat ada apa aja kita coba maju ke sebelah sana lagi ya ini ada optik ya terus ada kantor pengacara ya ini ada hotel paling depan ini ada Batam Harbor Hotel bintang 2 ini oke ada Circle K sebelah situ nah, ini ini Swiss Bell Hotel yang lagi mau dibangun mungkin kalau jadi keren ini oke kita lihat ke depan lagi ya Swiss Bell Hotel yang lama ini nah, ini dibangun baru yang ini oke, dulu aku pernah nginep di sini oke ini samping ada WW Bridal Studio ini juga ada Mesh Bride juga Alphamart Durian Musang King bagi yang suka Durian itu ada Nine Days Hotel ini Lobby Swiss Bell Hotel disini banyak banget tempat refleksi ini ada salon nanti kita lihat ya ke belakang-belakang itu banyak banget tempat refleksi spa gitu massage gitu seperti ini Nami massage dan refleksi terus ini juga banyak money changer ini kopi harbor bay ini nasi ayam 25 jam nah, ini morning bakery ini yang khasnya Batang ya ini jadi teman-teman kalau ke sini jangan lupa jukain morning bakery ini gede tempatnya nah, disitu ada yellow hotel ya yellow hotel ini ada Indomaret disana masih luas lagi kita coba lihat kesana dulu ya ini yellow hotel keren juga ini Eternity by Wewe oh baju bridle juga ini Wewe ini banyak ya tadi foto iya ya sekarang beredle baju iya ada seafood Wewe juga ya ini banyak unit bisnisnya banyak unit bisnisnya banyak teman-teman lihat ya sebelah situ sudah pantainya ini ada Alexa bar dan Resto Paradise Garden Restoran ini yellow hotel keren ya ini kantor imigrasi khusus Batam oke itu ada tempat makan seafood langsung view-nya langsung ke pantainya di situ namanya seafood apa Wewe juga ya ini ya jadi disini Wewe nya seafood juga ada dua teman-teman satu yang sini satu yang ujung nanti kita lihat ya sudah mentok bisa itu itu sebelahnya sebelah Wewe ada lagi namanya V City kita lihat ya V City ya teman-teman itu ya oke kita lihat kapal horizon ini teman-teman ini marion teman-teman tetapi ini bagian belakangnya tapi kita coba lihat kesini ya kita nggak bisa kesana sudah mentok nggak ada jalan paling kesini dulu ayo kita lihat ke sebelah sana ya teman-teman kita ke sana kita lihat lagi ya ini juga ada tempat tongprong ya ada pinback juga bisa banyak tempat duduknya mungkin namanya itu ini ada fortune crab 888 ini harganya ini tadi ada masuk di tiktok oh ini shop shop ya ini kopi dan itri ruang temu aku nyari-nyari di mana mau lihat mau lihat ya ruang temu kopi ya beli aja satu di luar di luar juga ada oke itu tadi kita udah beli kopi ruang Temu Temu atau Temu ini ada makanan Minang ini Batam Harbor Hotel murah ya guys ya ini ya ini hotel ini murah berapa gas harganya tuh 300-400 dapat tuh Alamanda massage Circle G banyak banget poin minimarket disini tuh banyak banget ya ini klub namanya M1 Sky One Lounge-nya di atas rooftop gitu ini Galaxy KTV-nya kayak gini ini ada apartemen ya kayaknya ya di Galaxy KTV ada Zen masas lagi spa banyak banget sini tempat masak sama spa ini hotel namanya SES Hotel ini aku nginep disini nanti aku akan review videonya juga ya kayak apa hotelnya oke sih tuh pokoknya ingetnya gampang warna hijau SES Hotel gitu SES Hotel sana mentok udah nggak ada apa-apa lagi kita ke sini sini ini lagi dibangun dibangun ini lagi dibangun apa ya kurang tahu Union Square mungkin kayak pusat perbelanjaan lagi kali ya nih loginya SES Hotel ini untuk umum juga bisa dia jual makanan juga ya live cooking tuh jadi tempat makannya dia juga orang juga bisa makan umum disini kalau nginep disini kayak tadi kita dapat poacher potongan 15% oh gitu ini makanannya nih betawi ayam keprek sambal mata sopuntut minggu sunrise fish and chip banyak nah disini kebetulan pas datang ada bazar katanya kalau malam rame sekarang juga udah lumayan rame sih sebelahnya SES Hotel ini ada tempat makan lagi namanya ini tuh S.A.S. siantan and seafood makan ikan-ikan tuh 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 bazarnya ntar kita lihat sebenarnya kita muter sini dulu aja ya nah kita masuk ke dalam sini nanti itu tempat untuk nyebrang ke ke naik ferry ya naik ferry nyebrang ke Singapura ini hotel Marriott Batam teman-teman nih yang tadi kita ada di belakang ya nah ini Marriott Batam depannya nih oke keren ya sini ada KFC terus banyak makanan lagi kita masuk ke sini guys kita putar-putar di dalam sini ini bisa buat nyebrang naik ke ferry ini kayak semi-semi mall lah gitu semi-semi apa sih stasiun sama bandara gitu lah kayak tos ya juga koper tuh lihat beli tiketnya disini beli tiket tuh banyak tempat makan juga tiketing counter tuh ya ferry terminal ini ada food court juga disini bisa makan di food court terus kita kopi juga ini ya banyak lah macem-macem aku kasih tau beli tiket ferrynya ya baru nanti untuk perangkatannya di mana baru ini kalau mau beli oleh-oleh juga ada disini ini ini harbour mart di dalam sini ada morning bakery lagi yang tadi kan di luar ini yang di dalam terus terus oh itu beli tiketnya disitu tuh temen-temen tuh tiket fast ferrynya halo terkendala pas korbu ternyata ini nih temen-temen coba kita lihat ya nah ini nih Horizon fast ferry kalian bisa beli tiketnya disini itu ada jam keberangkatannya ya nah jam yang masih available tuh jam 7.15 jam 8.30 jam 8.30 gitu terus jangan lupa isi ICA ICA nya My ICA nya ya perangkat tuh datangnya temen-temen ferrynya disitu tuh berangkat tapi nanti dari belakang itu juga bisa sih nanti kita pergi sebelah morning bakery ini juga ada tiketing lagi untuk fast ferry dolphin nanti tapi ini untuk tujuan ke Malaysia pasir udang Johor Malaysia itu dolphin ya jadi beli tiketnya disini tapi udah tutup oke kita keluar lagi ya temen-temen ya ini orang yang mau nunggu mau berangkat bisa nunggu disini terus ini ada tourist shop ada money changer ya kalau mau tukar duit SGD Singapore dollar banyak oleh-oleh tuh ya banyak banget oleh-oleh ini Guardian juga aman kalau butuh obat butuh obat tomor kope ada disini Starbucks Excel Show cup ya ini Batam ini ini tourist sim card kedatangan temen-temen ada yang baru nyampe pasti kesini oke kita jalan lagi JJ nah ini dibawahnya Marriott nih temen-temen ini udah dibawahnya Marriott nah ini Marriott sebelah situ ada restoran Suko Yinxiang ini kes itu restoran Suko Yinxiang buat kalian yang tetap pengen makan padang juga ada disini sederhana tapi ini bukan restoran padang sembarang padang karena view nya keren banget kita lihat ya nih dari sini makan padang sambil lihat view nya laut keren gak verulang sekarang gak bisa akses kesitu itu buat akses orang yang berangkat sih gitu jadi nanti yang mau nyebrang pake Bestferry ya lewat situ sebenarnya keren kan temen-temen view nya langsung ke laut Kita selusuri jalanan ini ya Sambil lihat Marina B nya Coba nanti kita zoom kelihatan enggak Marina B nya Ini bukanya itu justru dari ini ya Dari sore ke malem ini ya Itu Mo Mo Juice Bar & Coffee Kadang-kadang Sabtu kan ini banyak live musik ya Iya banyak live musik bener Mana Marina B nya kelihatan Ini ada Harbor Bay Seafood Teman-teman nih Ini ferry nya Menuju ke Singapura Tunggu 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 Nomad Oke itu kelihatan kelihatan ya kelihatan apa Marina B nya teman-teman penasaran enggak yang mana Kita lihat ya Nih dari sini di zoom pakai handphone masih kelihatan Tuh kapalnya menuju ke situ Nah itu dia teman-teman Ini mereka mau ke situ Tuh kapalnya tuh mau ke situ tuh Coba kita zoom ya teman-teman ya Nih nih Marina B nya teman-teman Tuh Wow Ya udah mentok zoom nya segini Cepetnya kayaknya Mana kapalnya tadi Tadi kayak di situ kayak Semua kapalnya di situ Oh ini kapalnya nih Sem Oke yuk kita jalan lagi Kayaknya sih stabil ya Iya stabil Iya kan Ini apa Wewe ya guys ya Ini Wewe yang kedua teman-teman Nah nanti kita lihat depannya ya Ini kan belakangnya nih Ini belakang yang badat laut Ini udah mentok sini doang sih Iya Ini udah mentok Udah gak ada lagi tuh Udah mentok sih tuh teman-teman tuh Tuh Makin jelas di belakang Aku mau masuk Oke nanti kita coba Over keluar sana ya Nah ini ujungnya Teman-teman ujung paling belakangnya Itu ada The Patros Cafe Ini Ya Ini ujung paling belakangnya nih Terus di sebelah Ini ada Wewe Palace Ini yang Apa Seafood Wewe yang kedua Yang pertama kan tadi di depan Ini yang di belakang Sebelahnya The Patros ini Nah aku dulu pernah makan di sini Tapi nanti Aku mau cobain makan di sini lagi Kita cobain makan apa Gonggong Lala ya Iya Banyak yang lari-lari Ini apa Life House Ini masih proses pembangunan Rencananya mau dibikin kayak digambar ini mungkin New York New York gini Broadway Keren kayak gini Kalau jadi mungkin Kita mau lihat Bazar disitu Bazar food court makanan Benar-Benar Pak 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 Kenan yang terbaik dan terima kasih buat teman-teman yang udah jajar di Badar sore ini terima kasih banyak jangan lupa mampir Kamis Jumat satu minggu karena di hari minggu itu kita ada acara dari pagi dari jam 10 pagi sampai malam itu ada acara keren ada festival marching band festival 2024 pokoknya wajib hadir karena itu dari bintang juga datang lomba jadi bukan dari batang aja iya betul luar biasa kan hitnya ya terima kasih menyalah pokoknya ya kan oke jadi terima kasih terima kasih pokoknya kita cuan sampai hari minggu amin oke baik teman-teman kita akan lakukan untuk opening ceremony hari ini dan juga teman-teman dari media partner sudah bersiap-siap diatas panggung untuk konfet yang luar biasa kita hitung mundur dari lima mirat lebih lama sedikit menari tujuh ya benar ya karena volume nya tujuh ya pak dibantu teman-teman kita hitung mulai dari tujuh nanti ke hitungan satu langsung konfetnya dibuka baik kita hitung mundur teman-teman 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 belakang seksi ya ternyata teman-teman 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 otak-teman pequena teman-teman teman-teman Kenang Gimson Banyak ya temen-temen jadi bingung mau beli apa Kita duduk dulu aja ya Ini karena bingung mau beli apa saking banyaknya Belinya pentol Ya nyemil-nyemil aja lah ya Kita beli sate padang jauh-jauh Jauh-jauh ke Batam makanya sate padang Tapi ada kerangnya ya ada gak sih? Kayak kerangnya Oke temen-temen sekian jalan-jalan di Harbor Bay Batam Udah sampe malem tuh Semoga videonya bisa membantu temen-temen yang mau ke Harbor Bay Batam ya Jangan lupa like, komen, subscribe Thank you